Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh... Kasian soalnya kalau misalnya dia musisi, nanti pressure kena ayah. Oh... Jadi kayak, udah deh gak usah cari yang musisi. Tapi ayah pernah ngasih gue jangan gak? Dek, jangan sama anak band ya. Anak band tuh... Nakal. Eh, hei gak semua. Gak semua. Cuma 97%. Ya. Halo guys. Welcome back to TalkPod with Echa, Surya Insomnia, Min 1, Indra Jegel, Demon and Friends. Gak usah pake Wu sendiri gitu bisa gak? Gak usah pake Wu sendiri. Gak usah pake Wu sendiri. Gak usah pake Wu sendiri. Ya dia rame lah. Soalnya Gimin 1 nih. Iya. Nanti dia nanti. Nanti ya. Sekarang kita mengundang dulu bintang tamu kita ini seorang penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat. Gak cuma prestasi dalam negeri, luar negeri juga. Wow. Pernah dapet penghargaan di acara musik salah satu stasiun TV Korea Mama 2021. Di Korea itu dia. Please welcome Annette Delicia. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Annette itu tahun 2021? 2000. Eh tahun berapa? Yang di Korea kan? Oh itu 2021. 2021. Iya bener. Hebat loh Mama tuh dulu BTS juga kan di Mama ya. Iya. Keren banget. BTS juga dulu di Mama? Iya. Oh dia kayak ajang pencarian bakat gitu. Iya jadi. Awarding gitu. Awarding gitu. Ada status gede juga disitu. Congrats ya bulan lalu BTW baru rilis single berjudul Memar. Benar. Terima kasih. Kok bisa Memar? Gukulin. Jadi Memar itu sebenarnya singkatan. Apa itu? Dari Meski Masih Ada Rasa. Oh Memar itu singkatan. Kayak STNK BPKB gitu ya? Iya. Semacam itu pokoknya. Iya iya iya. Meski masih ada rasa-rasa. Iya benar. Oke kenapa lagunya? Kata itu dirilis barengan sama ulang tahun kamu. Iya kemarin. Terus lagunya kenapa Melo? Kenapa gak yang happy-happy? Sebenarnya karena jadi lagu-lagu aku sebelumnya kan lebih kayak cinta-cintaan universal. Terus kayak aku pengen nih di umur 18 mulailah cinta-cintaannya itu karena yang lebih dewasa gitu. Jadi ini dia gitu aku cintain lagu memar. Yang lebih deep gitu ya. Oke selain single kemarin baru aja kelar syuting mini movie. Iya mini movie. Apa judulnya? Judulnya ribetnya jatuh cinta. Ribetnya jatuh cinta? Ribetnya jatuh cinta. Maksudnya? Itu ceritanya tentang? Oke oke. Jadi ceritanya itu tentang ribetnya jatuh cinta di dunia perkuliahan sebenarnya. Iya benar gitu. Itu nanti tayangnya dimana? Tayangnya nanti di net. Tayangnya di net akhir bulan November ini. Dan mini movie ini disupport langsung sama facemoji. Itu apa sih facemoji? Facemoji. Jadi facemoji itu aplikasi keyboard all-in-one gratis. Yang punya banyak banget fitur. Ada lebih dari kalau gak salah 5 ribu. 5 ribu lebih. Banyak banget. 5 ribu. Pokoknya 5 ribu emoji ya kalau pakai keyboard facemoji ini gitu. Jadi ini tuh jujur ini tuh keyboard yang aku pakai di HP aku kan. Iya. Kak Surya tau gak facemoji? Gimana sih? Aku aja pakai. Soalnya dia tuh lengkap. Ada emoticon, gif, stiker, font. Terus ada juga tema keyboard yang unik-unik gitu. Oh gitu. Baru tau gue ada aplikasi kayak gitu. Dia pakenya gimana, gimana aja pakenya gimana. Jadi facemoji itu bisa dipakai untuk chat di semua media sosial. Oh ya. Terus ada fitur DIY team keyboard. Biar keyboard kita itu gak ngebosenin. Gitu. Jadi banyak banget sih. Caranya bagaimana? Biar gue nanti settingan sama anak gue tuh jadi seru. Anak gue sekarang kalau settingan mesti yang gitu-gitu gue gak ngerti. Seru ya, ada gambar-gambarnya. Iya. Oke. Nih, kalau kakak udah download ya facemoji nya. Kakak bisa pilih tema keyboard dari yang udah ada atau bahkan bisa custom sendiri sesuai kreativitas gitu. Jadi bisa pilih background nya, bentuk keypad nya, bentuk huruf nya. Bahkan tambahin suara di keyboard kita itu bisa. Gitu. Selain itu ada juga fitur rapid fire. Buat bantu kita yang bingung mau buka obrolan dari mana. Terus ada juga fitur text art supaya chat kita di notice. Dan stiker gratisnya banyak banget lagi. Oh gitu. Nih, salah satunya ada stiker mojo. Maskot dari facemoji yang lucu banget ini. Mojo. Makanya ayo download facemoji keyboard. Ada di playstore atau appstore. Gratis. Oh iya iya iya. Oke nanti abis syuting aku download. Ya. Be in the spotlight with facemoji. Alright. Mari kita undang bintang tamu kita dan min satu host kita. Kak Jegel dan Zara Leo. Halo. anything. Hi. Ya geh menilih dong. Ehuko. Kak mau di tengah aja Kak. Ayo gak pernah pernah. Jadi kita ini trio guys sekarang. Jadi penyanyi-penyanyi tukang antibiotik. Tukang antibiotik, anak temen saya, ini, Bang Enda, Enda, nama panjangnya we always love you gak? Enda, we always love you. Gak ngerti ya? Ngerti gak ngerti? Soalnya itu tandaannya udah lama. Jadi agak muak juga sih dengernya. Anet dan Zara, kalian umur berapa? Aku 17. Aku 18. Dari kecil udah ikutan ajang pencarian bakat? Aku enggak sih om. Kalau benar enggak. Kalau Anet iya ya? Kalau aku iya. Idol Cilik? Indonesian Idol Junior. Oh Junior. Lu gak ke itu. Dulu Jagel juga pernah. Inda Cil ya kalau gak salah. Bagus loh itu. Iya bener-bener, aku juga ikut Idol kemarin waktu gede. Tapi ampe 300 ribu besar gitu. Jadi diantrian 300 ribu besar. Apa sih? Kalian ini 17 sama 8 berteman kan? Berdua. Temen, kita dulu tuh deket banget kak. Serius. Kenalnya dari mana? Awalnya. Kita collab kan awalnya? Iya kita collab buat bikin apa di Youtube juga. Nyanyi. Cover. Sebelumnya sefrekuensi. Akhirnya kita bikin single bareng. Kita juga ada film bareng. Oh ada film bareng? Iya. Film apaan kok gak ngajak-ngajak oom? Gak ames tuh. Gak ames tuh. Soalnya aku pernah satu film sama si Zara. Iya. Gitu. Oh berarti ini udah dari kerjaan. Jadi di luarnya juga bareng. Hangout bareng. Iya bener. Ngapain sih biasa kalian kalau anak-anak. Ini. Anak-anak belasan tahun ini ngapain. Ngapain sih hangout ini. Aku anakku cewek soalnya. Umurnya 5 tahun. Mau yang beneran apa yang boongan? Yang beneran. Yang beneran boongan. Kita tuh sebenernya. Gimana ya kak. Mau bilang ketemu setiap hari dan nongkrong setiap minggu sih. Enggak. Tapi kita berdua emang bener-bener ngerasa deket sih. Iya jadi kalau kayak ketemu kayak udah tau aja. Pikiran masing-masing itu apa. Apa yang mau diomongin gitu. Iya gitu. Mulai gosip-gosip tuh tau yang rame di tiktok FYP gitu-gitu ya. Maksudnya suka curhat-curhatan gitu ya. Iya. Tipe cowok kalian sama gak? Wiss. Kayaknya beda ya. Kayaknya beda sih. Beda-beda. Kamu sukanya yang gimana? Aku. Anak dulu deh. Aduh kok gue. Lu duluan. Aku suka yang baik hati pastinya. Musisi juga gak musisi? Enggak. Harus ngeband gak? Enggak. Misalkan ada cowok ganteng banget tapi dia profesinya tukang masang pelakon. Aku sih gak ada tipe yang bener-bener harus banget aku. Apa ya harus banget aku. Spesifik gitu. Iya gak ada. Tapi palingan ya baik. Sufrekuensi. Sufrekuensi. Dia juga baik sama orang tua aku. Gitu. Dan bisa support karir aku juga. Baik sama orang tua tuh kalo malam ini datang bawa pik gitar gitu ya. Anak pasti. Om ini om. Bawa senar elixir gitu. Kasihan soalnya kalo misalnya dia musisi nanti pressure kena ayah. Oh. Jadi kayak udah deh gak usah cari yang musisi gitu. Tapi ayah pernah ngasih gue jangan gak? Dek jangan sama anak band ya. Anak band tuh. Nakal. Eh. Hei gak semua. Gak semua. Cuman 97%. Iya. Tapi gak semua. Iya. Ayah pernah gitu gak? Enggak sih. Enggak ya ayah beda. Santai. Eh Anet belum bilang. Anet. Tipe cowoknya. Yang itu manis. Sebenarnya kurang lebih. Coba pacaran sama kecap dah. Namanya Malika ya kalo gak salah ya. Aduh. Mulai hitam. Di urus dari kecil. Sukanya yang kayak gimana? Sebenarnya aku kurang lebih sama sama Zara. Yang baik terus juga. Dia juga baik sama keluarga aku. Terus juga dia bisa mengerti aku. Jadi kayak saling mengerti. Apa-apa cowok-cowok yang green flag tuh yang kayak gimana? Baik tuh. Baik tuh standar gitu. Bener. Baik tuh. Apakah? Bener disuruh emaknya pulang ya pulang gitu. Itu baik tuh. Bantuin kamu buka ruko. Keren. Itu baik. Baiknya gimana? Baiknya gimana? Maksudnya baik kesemua. Baik kesemua orang gitu. Maksudnya bukan yang kayak baik palsu gitu. Baik kesemua orang. Iya. Yang rata harus polisi-polisi. Pokoknya. Pokoknya intinya bisa menghargai lah. Oke. Bisa menghargai. Kalian tinggal bilang yes atau no. Oke. Cowok bad boy? No. No. Yes malu. No 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 no. Kan bad? Enggak. Looknya. 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 Yes no maybe. Gak ada. Yes. No no no. No. Enggak. Yes kan? Yes apa no? Tergantung sebenarnya. Gak ngobrol aja dulu. Yes apa no? Yes lah. Yes. No kan? Yes. Yes apa no? Yes apa no sih? Gua no. Yes. Oke yes Anet yes. Tergantung sebenarnya. Gobrolnya dulu gue lagi nyari makanan burung di Tokped. Nyari makanan burung aja. Nyari makanan burung. Oke. Anak mami? No. No. Kalau anak mami nya kayak gimana dulu? Anak mami nya yang sayang sama. Bukan anak mami yang kemana-mana. Iya. Diteleponin mami. Iya. Pakai supi. Dia pakai kalung nama mamanya gitu. Zubaida. No. No si aku. No. Ca. Klingi? Yes. Kenapa suka coco yang cling? Tapi maksudnya clingy in private gitu. Depan orang full bed. Oh iya iya. Udah kayak gitu. Udah yang sampe bener-bener kayak. Harus. Yang manja-manja gitu. Yang manja-manja gitu. Eh. Tiba-tiba jalan. Moles-moles kaki gitu. Kayak kucing. Kayak kucing. Kayak kucing ya. Bener. Bawah-bawah kaki orang ya. Oke. Posesif. No. Posesif. No. Posesif. Red flag ya. Maskulin atau pretty boy? Maskulin. Maskulin. Oh maskulin. Maskulin tuh kayak siapa ya? Anwar BAB. Engga dong. I'm just guessing. Masculin kan? Ya iya. Aku maskulin. Ini mas kunyuk ya gini. Mas kunyuk. Mas kunyuk. Mas kunyuk. Ya. Kalau misalnya. Ada. 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 Figur deh di Indonesia. Zara siapa. Misalnya siapa pun gak bebas. Misalnya mau aktor cowok. Kayak siapa? Cewek. Eh. Sinetron. Anak band. Ya bayangan doang. Bayangan doang. Yang maskulin. Ya tipe. Ya tipe. Ayah sih sebenernya sih. Hah? Ayah. Karismatik gitu. Iya. Garang ngomong. Garang ngomong sih. Tapi lebih kayak ke. Kalau di depan tuh. Kelihatan aja sih. How he. Apa ya. Cara dia respect orang. Apalagi respect cewek. Cara dia bisa. Ngatur waktu. Untuk keluarga. Untuk kerjaan. Iya. Jadi kalau menurut aku sih. Aku ngeliat ayah. Sebagai. Tipe cowokku juga sih. Oke. Jadi rata-rata. Mau physically. Ultimately. Emang aku itu dari ayah. Look up nya ke ayah. Iya kan. First love nya anak cewek. Katanya bapak nya kan. Hmm. Kalau Anet siapa? Aku. Waduh. Aku sebenernya tergantung. Aku gak punya tipe yang. Specific. Itu. Masa aku mau bilang om Menda juga. Ya gak apa-apa juga. Gak apa-apa sih. Gak apa sih. Tapi emang gak ada yang specific banget. Oke. Aku mau nari aman aja kan sebenernya. Iya. Iya lagi. Berarti kalian ini nyanyi dari. Kalau Anet dari kecil dong. Kalau Zara itu emang dari kecil. Belajar nyanyi atau tiba-tiba ayah tau. Ini anaknya bagus nih suaranya nih. Kalau Zara. Mungkin karena aku juga anak pertama sih kak. Aku anak pertama. Jadi aku mendeket banget sama ayah. Iya. Kalau ayah manggung. Kadang-kadang aku suka ikut. Gitu. Karena kan emang. I felt lonely right. Iya. Kalau gak ada siapa-siapa di rumah. Gitu. Jadi. Di situ aku jadi interesting sama yang namanya semi. Sama nyanyi. Sama nari. Gitu-gitu. Kalau Anet. Kalau Anet. Emang kecil. Latihan vokal gitu-gitu gak Anet. Dari kecil sebenernya. Mama papa kan juga suka nyanyi. Jadi kayak sering didengerin lagu-lagu. Dari dalam perut katanya. Oh gitu. Iya emang. Jadi. Lagunya gitu tau. Iya ya dari perut ini ya. Iya. Gue tuh anak gue. Ambil anak gue yang pertama gitu. Lalu beli minikompo empat. Banyak-banyak. Biar asuk surang. Biar surang. Kalau anak aku pakai headset gini. Lagunya lagu-lagu Wali. Teng-teng-teng. Teng-teng. Di dalam gini-gini dia. Asli. Nah yang mendorong kamu. Sampai kalau kamu bocor tuh siapa? Bukan. Bukan. Yang mendorong kamu untuk. Yuk ikutan ajang pencarian bakat untuk anakku seumur itu. Apalagi waktu kecil ya gitu. Nunggu. Siap-siap. Pasti ketemu bosannya kan. Ketemu cranky-nya kan. Ketemu gak maunya gitu. Sebenernya lebih. Itu kemauan aku sendiri. Oh kamu yang mau. Iya aku yang mau gitu. Dan kebetulan orang tua juga support. Jadi why not. Kalau misalnya emang mencoba gitu. Oke. Oh iya. Dan itu membantu gak anak? Maksudnya yang kalau Anet kan ikut ajang pencarian. Kalau Zara kan enggak ya. Ajang pencarian bakat itu membantu gak untuk Anet serius nih di industri nyanyi? Jujur iya. Karena emang dari kecil sih Anet punya cita-cita. Anet pengen punya karya. Anet pengen jadi penyanyi gitu. Dan Anet harap kalau misalnya Anet ikut ajang pencarian bakat itu bisa membuka pintu Anet ke dunia seperti itu. Dunia entertain, blablabla gitu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kalau Zara ini beneran serius mau jadi penyanyi kah? Atau actor kah? Atau apa Zara? Maksudnya yang mana yang Zara seriusin deh? Kan udah bisa milih dong Zara udah 13 tahun. Iya, iya pasti. Tapi aku ngerasa kayak gimana ya. Karena main film-filmnya banyak juga. Nyanyi suaranya bagus juga. Aku benerlah. Aktris cilik ya? Apa? Aktris cilik ya sebutannya? Bisa dibilang gitu juga. Tapi aku ngerasa bahwa sekarang aku belum bisa milih sih Kak. Karena kan emang aku seneng sama semuanya. Sama kayak Anet lah. Maksudnya kayak kita berdua juga acting iya gitu. Kita juga nyanyi iya. Aku pun juga nari juga gitu kan. Dan Anet pun juga ambil mata kuliahnya apa? Aku teater. Teater. Seru banget. Kamu kayak dimana? Aku IKAJ. IKAJ. Kamu IKAJ? Oh, IKAJ. Iya. Iya. Keren ya? Iya, iya, iya. Jadi emang. Tern, ntar ada yang rooming. Tau nggak? Ikatan Jawa. Ikatan Jawa. Kesenian? Kesenian. Oh di Jakarta. Iya. Iya dong masa di Jember. Aizie. Oh berarti Zara kamu ordal. Pakai ordal. Kok ordal? Kan papanya. Ya, papanya musisi. Membukakan jalannya buat anaknya. Kalau itu kan pernah juga. Berarti papanya udah di dunia musik. Berarti orang dalam. Iya, papanya orang di dalam. Bentar ya, bentar ya. Gamparin anak kecil dulu ya. Jangan digamparin. Jangan digamparin. Kan kamu nggak lewat pencarian bakat. Gimana usaha naikin nama kamu? Aku mau bilang aku juga lewat. Karena adanya ayah aku juga agak gimana sih. Tapi emang pasti. Tidak dipungkiri ya. Iya. Tapi emang pasti aku juga tetep melewati sosmed. Kayak dulu tuh aku sebenernya bukan penyanyi. Tapi aku nari. Oh nari. Disitu awalnya aku ikutan lomba. Dari tingkat nasional ke internasional. Dari apa daerah modernnya? Hip hop modernnya. Oh modernnya. Terus akhirnya disitu aku ketemu sama temennya ayah. Yang pengen bikin project sama aku. Which is lagu Move It itu. Alhamdulillah. Mungkin disitu mulai. Aku bisa ngikutin jalur ayah. Nah. Kalian berdua deh. Ini kan Anet juga IKAJ juga. Terus Zara lagi mau mulai karir juga. Ini kan dua-dua sama-sama pernah film. Pernah nyanyi nih. Dua-duanya bisa. Sekarang itu kan kondisinya film lagi bagus. Sama musik itu. Sudah apa namanya ya. Banyaklah ragamnya. Kalian sendiri untuk bikin warna. Bedanya apa? Musisi bedanya tuh kayak apa sih caranya. Zara? Ned? Bedainnya gimana nih kak? Bedain karakter. Karakter tadi. Gak sama kayak musisi-musisi lainnya. Katanya kan harus punya karakteristik beda-beda. Beda-beda. Gitu. Apa? Aku. Kalau Anet deh. Kalau dari aku sih. Aku kan sebenarnya lebih banyak ke nyanyinya kan. Dari pada acting. Ya. Kalau nyanyi sebenarnya. Ini aku juga mulai. Mulai ke arah-arah. Karena udah 18 tahun. Jadi udah lewat masa transisi juga. Sebenarnya yang ribet itu kemarin sih. Ya. Masa ribet kan. Dari penyanyi cilik ke. Iya benar banget. Iya. Jadi lagu-lagunya itu masih susah. Sekarang mau ngebentuk lagi nih. Gimana. Pas udah 18 tahun. Udah lagu-lagu ikla yang lebih dewasa lagi. Gitu. Jadi ini juga sambil mencari-cari. Sambil ngulik-ngulik juga. Susah loh. Berat loh. Transisi dari penyanyi cilik ke penyanyi dewasa tuh susah. Iya. Apalagi ada perubahan suara. Gitu kan. Suara gak begitu banyak sih kalau cewek. Kalau cowok banyak banget berubah. Makanya tuh si. Si Justin tuh kasihan banget. Justin siapa? Biber. Oh Justin Bieber. Mangmin gua beken laguang. Mabok ya. Tin jangan mabok. Tin. Karena memang susah sih sebenarnya sih. Kalau menurut aku. Bukan dari physically tapi mentally gak sih. Benar. Dengan adanya pergaulan kita juga. Aku kan juga bisa bilang. Pergaulan aku kan gak cuman penyanyi semua kan kan. Pasti juga ada dari luar sekolah. Temen-temen tongkrongan. Gitu. Apalagi. Aku juga belum masuk kuliah. Aku tahun depan masuk kuliah. Jadi aku kayak masih bimbang. Mau ambil apa. Mau ambil ini. Mau fokus karir gak. Apa pendidikan ya gitu. Tapi ayah bebas-bebasin aja. Kalau mau. Ayah bebas sih. Tapi yang penting. Tanggung jawab. Kalau misalnya. Maksudnya. Finish what you started aja. Dengan sukses. Dengan. Puas gitu. Oke. Oke oke oke. Emang lagi masa transisi ini. Yang lagi gimana ya. Takutnya imagenya. Anda tiba-tiba bikin lagu cinta-cintaan. Terus orang rasanya masih. Nenny kan masih kecil ya. Nah itu dia. Iya jadi orang-orang masih kenal. Si penyanyi cilik itu. Kayak Joshua kan puyeng tuh kemarin. Bener. Untung ada Nutrisari. Kalau gak ada. Wah. Iya. Sampai kede. Joshua masih. Eh Joshua diobok-obok dong ya. Hahaha. Karena image itu emang empel. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Dan emang harus keluar lagi breakthrough dengan. Dengan image yang baru. Iya. Dengan kreativity yang baru. Iya. Itu penting ya. Maksudnya nge-branding diri itu penting banget sekarang ya. Itu penting banget sekarang. Di sosmed ya. Iya. Penting sekali. Iya. Memperlihatkan kalian anak seperti apa. Gitu-gitu ya. Bener. Tapi BTW. Katanya Zara pernah ajak Annette kolaborasi. Should I. Lagu Should I. Oh iya. Itu single kita. Itu single kita. Berdua. Berdua. Nulisnya berdua. Nulisnya berdua. Nulisnya juga berdua. Bareng kabar Sena. Bareng kabar Sena. Terus yaudah kita. Sebenarnya awalnya aku. Aku yang ajak Annette. Eh kita bikin lagu yuk. Collab gitu duet. Karena waktu itu emang aku belum ada. Kaya temen duet aku. Untuk nyanyi bareng. Dan pas banget. Lu juga gak ada ya waktu itu. Jadi kayak saling first timer gitu. Jadi sebenarnya emang. Ya emang kita itu udah dari lama. Sebenarnya pengen bikin original. Apa ya. Single. Karya yang original. Single song. Ya bener. Ya kalau dikeluarin di publish. Jadi single. Single. Ya bener. Original song jadi single. Sebenarnya ini kesampaian. Ini kesampaian. Ya iya. Jadi musisi juga dia jagel. Musisi juga. Dia megang kolintang di kantat-tatak. Etnik dia mainnya etnik. Ya berarti nih. Kan kalian bikin. Udah keluar belum si Sultan ini? Udah 2021. Satu. Satu. Silahkan kalau mau berantem dulu. Kita sediakan. Satu. 2020. 20. Mana ya mana nih. Bulan akhir. Akhir. Kok lu apa? Ya mana nih. Parah banget sih. Harus aku tahu sih. Itu kan udah. Itu lagunya. Nah untuk. Aransemen gitu. Ayah ada ikut campur gak kayak. Dek. Kureng nih. Dek. Sama sekali. Sama sekali gak? Ayah tuh. Aku sama ayah tuh. Tip orang yang gengsi. Jadi aku gak mau nanya ke ayah. Aku minta lagu. Dan ayah pun gak mau. Inisiatif untuk. Kak. Aku ada lagu nih. Gak mau begitu. Jadi ayah tuh pengennya kayak. Aku. Belajar sendiri dulu. Aku belajar untuk. Apa. Bikin nulis lagu. Belajar instrumen. Gitu gitu. Kalau misalnya aku minta. Bantuan. Baru dia kasih. Dilepas sama ayah ya. Iya. Mudah-mudahan project berduanya bisa lama ya. Bisa bikin lagi. Bikin something lagi. Atau bisa bikin jadi duet sekali ya. Iya. The next ratu. Oh. The next ratu. Ya kan ratu kan duet kan. Iya jadi Maya. Sekarang jadi duo Maya. Oh iya. Ratunya diambil abon kan jadi ratu abon tuh. Beda. 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 Atau jadi duo apa ya. The Virgin. The Virgin. Apa tuh? Aduh. Gak tau ya. Coconut Oil. Virgin Coconut Oil. Bukan itu. Eh baklapa. Tapi itu yang main hitter kan satunya. Iya satunya. Tapi yang lain juga. Di Virgin ya. Kautas lalu tersimpan. Yang belakang-belakangan. Yang belakang-belakangan. Terus yang belakang dicolek. Aku cinta ini. Itu komuni kata. Komuni kata. Beda. Beda lagi. Ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya. Terima kasih. Anda telah menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Kau. Jangan lupa. Kau. 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 Terima kasih.